Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat menggelar Lomba Kearifan Lokal Jalur Rempah di Gedung Kesenian pada swasa 19 September 2023. Wakil Bupati Sukamara saat menghadiri kegiatan Lomba Kearifan Lokal Jalur Rempah mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk melestarikan kearifan lokal dan sebagai momentum untuk memahami budaya keaneka ragaman pangan yang telah dimiliki Kabupaten Sukamara sejak jaman dahulu. Lomba ini juga bertujuan untuk menggali potensi dan kreativitas para peserta sekaligus memasyarakatkan dan mempromosikan makanan khas Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Sukamara. Jelas Ahmadi usai membuka kegiatan Lomba Kearifan Lokal Jalur Rempah di Gedung Kesenian. Diharapkan melalui kegiatan Lomba tersebut tidak hanya berhenti pada kegiatan Lomba saja, namun juga menjadi pembelajaran bagi seluruh elemen masyarakat, terutama stakeholder terkait dalam upaya melestarikan makanan khas Sukamara. Ada 24 kelompok yang ikut serta dalam kegiatan Lomba Kearifan Lokal Jalur Rempah yang digelar pihaknya. Dari Kabupaten Sukamara, tim SBTV mengabarkan.